Bagi Anda yang ingin membeli TV baru untuk siaran TV digital, jangan sampai Anda salah pilih karena tidak semua TV flat bisa menangkap siaran TV digital. Kenali ciri-ciri TV yang sudah bisa menangkap sinyal siaran digital agar Anda tak perlu lagi memakai alat tambahan untuk mengakses siaran digital. Penghentian siaran televisi analog atau analog switch off secara nasional akan dilakukan paling lambat pada 2 November 2022 mendatang. Analog switch off atau ASO akan menjadi era baru dalam dunia penyiaran Indonesia di mana siaran analog berganti ke digital. Setelah 2 November 2022 mendatang, tidak ada lagi televisi yang menyiarkan siaran TV analog. Bagi Anda yang ingin membeli TV baru atau siaran TV digital, kenali ciri-ciri TV yang bisa menangkap siaran TV digital. TV yang bisa menangkap siaran TV digital tidak lagi berbentuk tabung. TV digital tidak berukuran besar dan berat seperti TV tabung. Model yang saat ini beredar di pasaran antara lain TV LCD, LED, OLED, dan plasma. Tidak semua TV layar datar bisa menangkap sinyal digital. TV layar datar yang bisa menerima siaran TV digital adalah TV yang punya fitur pencarian sinyal digital. Dibekali dengan fitur pencarian siaran digital, fitur ini tidak dimiliki oleh TV LED atau LCD biasa. Mendukung DVB-T2, TV digital sudah dilengkapi dengan dekoder DVB-T2, video broadcasting teristial 2nd generation. Dan yang terakhir terdapat kode stiker TV. Jika TV sudah mendukung siaran TV digital, akan tertara kode stiker ATSC, DTV, Digital RIDI, HD RIDI, dan HDTV. Nah, itu beberapa ceri TV yang sudah bisa menerima sinyal siaran TV digital. Bagi Anda yang mau membeli TV baru, jangan salah pilih agar TV Anda bisa menerima siaran TV digital. Nundung Nur Rahman, Redar TV melaporkan.